Hai, hari ini aku mau ngajakin kamu buat workout bareng sama aku di Fit With Mel. Hai, selamat datang di Fit With Mel sama aku, Melani Putria. Aku mau minta tolong dulu dong sebelum mulai, tolong di subscribe untuk channelnya aku, biar aku makin semangat bikin videonya buat kamu. Dan di like videoku yang ini, kalau kamu suka sama videonya ya. Aku udah lama banget rasanya gak ngajakin kamu workout bareng nih. Hari ini aku pengen ngajakin kamu workout bareng sama aku, kamu cukup siapin matras seperti ini, botol minum dan juga anduk kecil buat ngelap keringet kamu ya. Dan yang pasti hari ini kebanyakan gerakan yang aku kasih itu adalah gerakan buat melatih core. Mulai dari core strength dan core stability, supaya ketika nanti kamu lagi lari nih, larinya kamu jadi makin kuat dan makin stabil. Oke, are you ready? Ready dong pastinya, kita mulai. Gerakan yang pertama, kita mulai dengan hand walks. Turun perlahan selama 40 second, lalu kembali ke posisi semula. Turun perlahan, kembali ke posisi semula. Lalu istirahat 20 second, gunakan untuk relax, atur nafas, dan kita akan siap-siap masuk ke gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua, sekarang kita lakukan prone squat with heel touch. Mulai dengan gerakan plank, lalu perlahan sentuh bagian heel dari sepatu kita ya. Kembali ke posisi semula, sentuh bagian heel. Kembali, lakukan selama 40 second. Kembali kita akan istirahat selama 20 second, atur nafas, dan bersiap-siap untuk segera masuk ke gerakan berikutnya. Oke next, gerakannya namanya mountain climber variation. Perlahan-lahan, temukan bagian siku kita dengan bagian lutut, teman-teman. Rasakan di bagian oblique, di bagian core, dan otot abs kita. Lakukan selama 40 second, perlahan-lahan. Oke, sekarang istirahat 20 second, atur nafas. Relax, kita akan masuk ke gerakan berikutnya. Oke, gerakan berikutnya adalah bridge. Kita mulai dengan mengangkat satu kaki dulu, sementara kaki lainnya menumpuk. Angkat perlahan bagian bokong kita. Turun, bergantian. Lakukan selama 40 second. Rasakan bagian glutes, bagian hamstring yang bekerja. Oke, sekarang istirahat sama 20 second. Dan gerakan berikutnya, namanya adalah floor prone cobra. Posisi facing down, lalu perlahan-lahan angkat bagian upper body ke atas. Lalu bergantian turun ke bawah. Naik dan turun selama 40 second. Jangan lupa, selama melakukan gerakan ini, kencangkan bagian bokong atau bagian glutes-nya ya. Atur nafas. Oke, sekarang saatnya istirahat lagi 20 second. Oke, sekarang kita kembali lagi ke gerakan yang pertama. Kita balik lagi ke hand walks. Seperti yang tadi, kita akan melakukan gerakan ini selama 40 second. Maju ke depan. Kembali ke posisi semula. Rasakan bagian hamstringnya. Atur nafasnya. Kalau bisa lebih cepat temponya, silahkan lakukan lebih cepat lagi tempo dan speednya ya. Oke, istirahat. 20 second. Atur nafas. Sambil kita bersiap-siap, akan segera masuk ke gerakan kedua. Masih ingat kan tadi? Yaitu prone squat with heel touch. Mulai dari posisi plank. Lalu mundur ke belakang. Tangan menyentuh bagian tumit kita. Atur nafas. Bergantian kiri dan kanan. Selama 40 second ya. Tangan. Tangan. Sampai. Mereka. Sampai. 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 Oke istirahat 20 second Ini kesempatan buat kamu untuk Atur nafas dengan baik Karena kita akan siap-siap masuk ke gerakan ketiga Ini adalah gerakan mountain climber variation lagi Yuk kita mulai Oke temukan bagian lutut dengan bagian siku nya kita ya Rasakan bagian obliques kembali Jangan lupa kencangin bagian glutes Atau bagian bokongnya kita Pergantian kanan dan kiri Tetap diatur nafasnya Oke sekarang istirahat Karena kita sebentar lagi akan siap-siap masuk ke gerakan bridge Oke angkat satu kaki Sekarang naik dan turun 20 second Untuk kakinya Oke sekarang opposite 20 second All right Oke sekarang Waktunya buat ambil nafas sebentar Tarik nafas Buang nafas Atur nafas perlahan-lahan Masuk ke gerakan terakhir Yaitu floor round cobra Seperti tadi Kita lakukan gerakan perlahan Angkat bagian upper bodynya kita Kepala tidak usah terlalu menengadah ke atas Jangan lupa Tuck the chin Perhatikan lengan dan tangan Juga ada gerakan tertentu yang harus dilakukan Kencangkan bagian glutesnya ya Oke sekarang istirahat Gimana rasanya teman-teman Enak kan Nah kalau kamu emang happy Enjoy workout bareng sama aku Coba drop di kolom komen Kira-kira buat next workoutnya kita nih Mau gerakan apa lagi sih Aku nungguin requestnya kamu ya Dan kalau kamu suka banget sama videoku yang ini Tolong dikasih like-nya Tolong di support juga akunya Supaya aku semangat bikin videonya buat kamu Dengan subscribe youtube channelnya aku Fit with Mel ya And meanwhile Stay fit, stay healthy And stay in love with with Mel Bye-bye